Sementara itu, Pemirsa unjuk rasa masa HMI Cabang Jambi yang semakin panas terus-menerus mendesak masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi, membuahkan hasil. Sekda Provinsi Jambi Sudirman akhirnya mendatangi mahasiswa HMI Cabang Jambi untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi membuahkan hasil. Sekda Provinsi Jambi berjalan kaki dari kantor Gubernur Jambi, mendemui masa unjuk rasa yang sudah mulai tidak kondusif. Dalam kondisi unjuk rasa tersebut, terlihat Sekda Provinsi Jambi Sudirman melakukan diskusi bersama masa unjuk rasa. Di kesempatan tersebut, masa unjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka terkait transportasi angkutan batubara yang melintas di jalan lintas mendalung. Sudirman Sekda Provinsi Jambi menuturkan, pemerintah Provinsi Jambi menerima aspirasi dari para mahasiswa terkait masalah jalan khusus truk batubara serta jam operasional truk batubara yang melintas di kawasan mendalung. Provinsi Jambi, Provinsi Jambi, kita menerima aspirasi adik-adik dari HMI. Aspirasinya ada dua. Satu, masalah jalan khusus. Yang kedua, masalah perubahan jam operasional. Dari jam 6 malam berubah menjadi jam 21.00 sampai dengan jam 6 pagi. Aspirasinya akan kita sampaikan dengan Pak Gubernur, termasuk juga upaya untuk percepatan jalan khusus. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur kembali sekitar hari selasa malam ya, mudah-mudahan akan kami sampaikan. Di lain sisi, Ketua Umum HMI Cabang Jambi menuturkan, belum ada kepastian solusi konkret terkait jalan khusus dari pemerintah Provinsi Jambi. Kawan semua dari HMI Cabang Jambi berharap bahwasannya Bapak Gubernur hadir, kemudian Bapak Kepulda hadir, kemudian Bapak Ketua DPRD. Namun kita saksikan hari ini, gedung rakyat ini kosong. Kemudian tentu itu menjadi kekecohan kami. Kemudian diwakilkan oleh Bapak Sekda, teman-teman wartawan juga dengar tadi, tidak ada solusi konkret terkait dengan jalan khusus. Bahkan kita meminta kepada beliau untuk menelpon gubernurnya langsung, supaya kita mendapatkan solusi konkret, namun itu tidak ada. Diketahui HMI Cabang Jambi akan melaksanakan nunjuk rasa selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk menemui para pemimpin di Jambi, demi mendapatkan solusi yang pasti terkait masalah truk batu bara. Iqbal, Jek TV, Pelaporkan. Jambi. Jambi. Terima kasih.